Disiplin ya, lintas disiplin. Seperti hari ini kita melihat ada pandemi, apakah hanya studi kedokteran saja yang bisa merespon soal-soal virus COVID-19? Tidak. Karena semua bidang ilmu menjadi terpanggil untuk mengatasi berbagai persoalan ini. Jadi munculnya studi-studi interdisiplin itu karena ada kebutuhan untuk menjawab, merespon masyarakat. Perkembangan perubahan yang begitu cepat karena temuan-temuan sains dan teknologi, juga teknologi digital terutama, itu menyebabkan seperti terjadi revolusi yang tidak bisa dihindarkan lagi. Oleh karena itu ilmu pengetahuan, para ilmuwan tidak bisa diam saja, dan kalau diam saja akan ketinggalan. Tidak bisa merespon dan ilmunya jadi tidak berguna. Dalam situasi-situasi semacam itulah, maka studi-studi hukum yang lintas disiplin bermunculan. Nanti kita akan pelajari salah satunya ini, social legal studies seperti apa, dan konsekuensi metodologisnya seperti apa. Nanti akan saya jelaskan mengapa ilmu hukum menjadi penting untuk lebih terbuka terhadap interdisciplinary studies of law ini. Lalu social legal studies itu apa sih, dan research-nya seperti apa. Dan nanti kita akan lihat bahwa research dari social legal ini sangat berkontribusi terhadap pengayaan dari ilmu hukum yang sudah ada. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bahwa perkembangan ilmu pengetahuan hari ini dan ke depan itu membutuhkan kerjasama, kolaborasi. Jadi kita sudah harus berhenti dengan kata-kata kompetisi. Sekarang kita harus berkolaborasi, karena memang masyarakat perubahan yang cepat itu membutuhkan kita semua ya. Bahkan juga sekat-sekat antara perguruan tinggi, itu harus terbuka juga kepada banyak sekali. Jadi, teman-teman NGO banyak yang sekarang menjadi skolar, lalu juga di pemerintahan, di industri, itu semua banyak skolar. Research center di industri itu bahkan Samsung misalnya punya seribu doktor gitu ya. Sehingga selalu ada kebaruan-kebaruan. Nah, digital technology dan kemudian berimplikasi pada terjadinya gelombang migrasi yang begitu masif, setiap menit itu orang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, membuat kita menjadi masyarakat yang berkembang. Bahkan border negara itu sudah tidak dilihat lagi sebagai border yang konvensional, tetapi hanya batasan administratif saja, batasan paspor saja. Ketika orang sudah bisa melalui alat yang kecil di tangannya, bisa menghubungi dunia. Dan dunia juga bisa menghubungi dirinya gitu ya. Itu luar biasa, tidak pernah kita bayangkan 20 tahun yang lalu. Nah, ini semua menjadi drive bagi munculnya ilmu-ilmu yang bersifat interdisiplin. Dan juga kita belajar dari studi hukum bahwa pembangunan hukum yang pernah muncul sejak tahun 60 ya, legal development movement itu gagal, tidak sepenuhnya berhasil. Lalu juga ada rule of law movement, tidak sepenuhnya berhasil. Lalu kemudian melahir juga yang diperbarui oleh pendekatan baru, yaitu access to justice atau namanya macam-macam ya, itu semua menunjukkan bahwa pendekatan yang lebih luas terhadap hukum yang sangat dibutuhkan, khususnya untuk Indonesia yang begitu beragam-ragam. Jadi, studi hukum itu sangat di-challenge oleh perkembangan ke depan ilmu pengetahuan. Jadi di-challenge apakah mau lebih terbuka atau tidak. Kan banyak kawan-kawan bertanya, socio-legal studies, socio-legal research itu studi hukum atau bukan? Nah, kita mesti kembali ke akar ya, melihat bagaimana epistemologi hukum itu. Di dalam epistemologi, sudah dinyatakan oleh the founding fathers and mothers dari studi hukum ya, bahwa ada dua domain besar. Yang pertama itu tentu saja adalah studi tentang legal basic knowledge. Studi tentang doktrin, dogma, konsep-konsep dasar ya, dan itu semua ada dalam ranah hukum pidana, hukum perdata, hukum acara. Jadi, seorang sardana hukum yang lulus dari fakultas hukum harus menguasai bidang-bidang apa yang dia tidak boleh tidak, yaitu hukum pidana, hukum perdata, dan hukum acara. Itu pastinya. Tentu saja ada dalam perkembangan ada ilmu-ilmu hukum yang lain, tetapi basicnya ada di sini, di tiga ilmu ini. Nah, kemudian ranah yang kedua, itu adalah studi tentang realitas hukum, kenyataan hukum. Nah, ini sebenarnya kalau lihat dari bagan-bagan ilmu, justru ini ada di akarnya. Jadi, hukum itu tidak bisa dipelajari kalau kita tidak mempelajari masyarakatnya, kalau kita tidak mempelajari kebudayaannya. Karena hukum itu sebagai sebuah teks belum berbunyi, kalau dia masih dalam ruang yang kosong. Artinya belum ada perdebatan-perdebatan terhadap pasal-pasalnya. Nah, perdebatan itu terjadi kalau ada persoalan, kalau ada konflik. Sehingga teks-teks hukum itu mengalami ujian-ujian di dalam perdebatan-perdebatan, hakim, jaksa, polisi. Kalau pidana, juga masyarakat luas. Kalau belum ada persoalan, dia masih sebagai sebuah teks. Nah, kemudian, di mana letak dari socio-legal sadis ini di dalam domain keduanya yang sudah dinyatakan oleh epistemologi hukum, kita akan lihat bersama. Aduh, dia kok, dia tidak mau jalan, nih. Tidak bisa, ya, Bu. Kalau begitu, saya share screen dari admin aja, Bu. Dari host. Jadi ini aku matikan, ya? Ya. Ya, Ibu Sulis harus dimatikan share screen-nya dari Ibu. Mohon maaf, kawan-kawan, sebentar ya. Nanti pihak adminnya yang akan melanjutkan dengan share screen. Ibu, boleh tolong dimatikan, Ibu Sulis, dari kamera Ibu? Terima kasih. Terima kasih. Oke, sekarang adminnya sedang mempersiapkan PowerPoint-nya. Sebentar lagi akan bisa lanjut. Terima kasih. Pak Farid, sudah bisa dibagikan, kah, PowerPoint-nya? Sebentar, Pak. Masih loading. Ibu Sulis, mungkin sambil menunggu PowerPoint-nya dibagikan oleh pihak admin, bisa lanjut saja, Ibu? Tapi, mikrofonnya harus di-unmute dulu, Ibu. Ya. Sambil menunggu PowerPoint-nya naik oleh pihak admin, mungkin kita bisa lanjut sebentar. Tadi, kita bicara soal di mana tempatnya social legal studies dan metodologinya itu di dalam dua ranah yang dinyatakan dalam epistemologi. Nah, sebenarnya social legal studies itu memperkaya ilmu hukum dalam bidang metodologinya. Nah, ini sudah, sudah. Bisa digedein nggak, Farid? Ya. Next. Boleh, next. Satu lagi, next. 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 Ya, oke. Oke. Mengapa social legal studies? Karena studi-studi yang dilakukan secara tekstual saja, monodisiplin itu, memang penting sekali studi-studi tentang legal text itu, karena kita bisa melakukan kritisi terhadap tekst-tekst dalam berbagai pasal, undang-undang, undang-undang dasar, undang-undang, dan peraturan-peraturan di bawahnya, namun tidak bisa kalau mau lebih lagi, kalau mau melihat bagaimana pasal-pasal ini bekerja dalam kenyataan, bagaimana warga masyarakat merespon hukum, bagaimana warga masyarakat itu juga bisa mengadopsi sebagian dari ekspres hukum itu ke dalam hukumnya sendiri. Apalagi ketika hukum tidak adil, maka warga masyarakat itu bikin hukumnya sendiri, karena mereka memiliki kapasitas untuk membuat hukum. Bahkan kalau kita studi tentang pluralisme hukum, ada muncul hukum-hukum baru yang dibuat, baik oleh lembaga resmi negara maupun oleh warga masyarakat, yang isinya itu adalah hibridasi dari hukum negara, hukum adat, hukum agama. Jadi semua ini cukup untuk dipelajari kalau dengan monodisiplin saja. Nah, hukum itu memiliki karakter yang multi-tafsir. Bunyinya seperti apa akan sangat tergantung siapa yang membaca dan kepentingan apa. Demikian juga dalam law-law proses, ketika hukum masih dalam proses-proses pembuatan, itu memang sangat banyak interpretasinya. Setiap orang memiliki kepentingan-kepentingan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan ketika kita mau menjawab persangsoalan hukum dalam masyarakat, atau saya sih standing pada poin ini. Kita boleh berbicara tentang apa saja, sektor-sektor ekonomi, kesehatan, dan lain-lain itu, tetapi tidak bisa tanpa meninggalkan wacana tentang hukum. Jadi hukum itu penting sekali, karena dia sangat powerful. Dia menentukan kita orang baik-baik atau kita kriminal, kita dewasa atau kita anak-anak, itu semua yang bilang hukum. Jadi dalam hal ini, hukum itu haruslah bisa dikolaborasikan dengan perdekatan-perdekatan yang dikembangkan oleh ilmu-ilmu lain. Ilmu-ilmu sosial, bahkan hari ini teknologi dan natural sciences, itu di negara-negara lain sudah banyak sekali. Bukan hanya kuliah-kuliah ya, di Amerika sudah lama. Tapi juga bidang-bidang studi yang baru. Bagaimana hukum itu bisa dikolaborasikan dengan ilmu-ilmu lain, sehingga bisa menjawab persangsoalan tertentu. Nah, jadi dengan demikian, maka pendekatan interdisiplin itu dibutuhkan untuk menjelaskan hukum dalam konteks-konteks politik, ekonomi, sosio, kultural, teknologi hari ini, kesehatan, gitu ya. Nah, kayak gitu. Jadi seharusnya, misalnya nih, studi tentang korupsi. Apakah cuma mahasiswa fakultas hukum aja yang bertanggung jawab untuk studi tentang korupsi? Tidak. Sosiologi korupsi ada, antropologi korupsi ada. Dan hari ini, kalau studi tentang korupsi, harusnya mahasiswa fakultas hukum boleh juga mengambil mata kuliah di teknik sipil. Karena teknik sipil itu adalah laboratorium yang bisa menghitung korupsinya seberapa besar di mana. Ketika jembatan, gedung-gedung, gorong-gorong, air itu dibangun. Nah, itu pembuktian-pembuktian laboratoriumnya ada di teknik sipil. Jadi harusnya ruang-ruang itu sudah terbuka. Mahasiswa fakultas hukum boleh mengambil ke sana, mahasiswa kendokteran boleh juga belajar tentang hukum forensik, kayak gitu. Jadi, ke depan itu dan hari ini sudah seharusnya seperti itu. Bagaimana ruang lingkup dari socio-legal studies dan research-nya itu? Tentu saja, di seluruh dunia, rumah dari socio-legal studies ini ada di fakultas hukum. Cari saja. Kalaupun itu ada di fisik, amat sedikit kemungkinannya. Mengapa? Karena studi ini berangkat dari pertanyaan-pertanyaan hukum. Berfokus pada persoalan-persoalan hukum. Hanya saja di dalam metodologinya, dia terbuka terhadap pendekatan metodologi dari ilmu-ilmu lain. Jadi, boleh dikatakan bahwa socio-legal studies dan research-nya itu adalah pendekatan alternatif untuk men-challenge studi-studi doktrinal justru, menjadi pelengkap, menjadi alternatif terhadap studi-studi doktrinal. Kalau kita mau lebih jauh, tidak hanya studi mengkritisi teks-teks-nya saja, tapi mau melihat bagaimana teks-teks ini bekerja dalam penyataan sosial. Nah, dalam hal ini, hukum tidak diposisikan sebagai suatu materi yang given, yang terisolasi dari konteksnya. Bandingkan dengan para ilmuwan, saintis yang bekerja di laboratorium. Mereka itu bekerja dengan benda-benda alam, air, rumusnya H2O. Kalau dia jadi es, tetap H2O. Kalau dia jadi uap, dipanaskan, tetap H2O. Nah, orang-orang di ilmu sains itu bisa bekerja secara objektif, persis, akurat, karena benda-benda yang dipelajarinya memang memiliki karakter yang tetap. Dan mereka memang harus begitu, karena mereka akan sampai pada temuan-temuan menghasilkan pesawat terbang. Skrupnya itu kan harus persis betul. Lalu mereka menghasilkan obat-obatan yang ukuran-ukurannya harus persis betul. Nah, kita sebagai ilmuwan sosial dan humaniora, apakah bisa memperlakukan manusia seperti memperlakukan benda-benda alam? Itu pertanyaan besarnya. Gak bisa. Karena yang kita pelajari adalah manusia, dan kitanya manusia. Kita tidak bebas nilai. Dia sedih, kita ikut sedih. Dia senang, kita senang. Nah, oleh karena itu, jadi dalam hati hukum, hukum itu definisinya ada seribu ya, tapi saya mau bilang, hukum itu adalah konsepsi yang berisi tentang hal-hal yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Itu kan. Nah, hukum ini adalah hasil kesepakatan. Apakah bisa kita tempatkan hukum seperti kita menempatkan kandang kimia di laboratorium? Gak bisa. Tapi kok ada kata sosio? Apakah ini merefer pada sosiologi? Tidak. Ya, dekat. Saudara. Tapi ini adalah studi hukum. Nanti kita lihat sosiologi hukum itu apa. Next. Ya, terima kasih. Jadi, socio-legal studies itu sering disamakan begitu saja dengan sosiologi hukum, atau suatu aliran dalam filosofat, sociological jurisprudence, bahkan disamakan juga dengan antropologi hukum. Nah, sosiologi adalah sebuah ilmu sosial yang berkembang sangat pesat, sampai spesialisasi yang kecil-kecil. Sosiologi korupsi, sosiologi olahraga, sosiologi keluarga, itu sudah lama banget. Jadi, para sosiologi itu melihat bagaimana perilaku manusia di dalamnya, dalam merespon berbagai isu-isu yang mereka ingin pelajari, olahraga, korupsi, keluarga, dan lain-lain. Bicaranya makro, besar, masyarakat. Nah, kalau antropologi sama, studi tentang manusia juga, tapi lebih mikro. Melihat individu-individu, bagaimana orang berpikir, bagaimana orang mendapat pengetahuan, bagaimana orang memperseksikan hukum di dalam pikirannya. Kemudian, orang-orang ini, yang banyak ini, menjadi suatu komunitas, lalu kita bisa simpulkan kebudayaannya seperti apa. Kemudian, itu tadi, cara berpikir, cara berpengetahuan, cara hidup, cara, karena saya dari faktas hukum, cara mereka berhukum, menyempakati apa yang boleh dan tidak boleh. Nah, itu. Nah, sosiologi hukum, itu lebih melihat makro, biasanya melihat lembaga-lembaga. Bagaimana KPK itu, strukturnya, orang-orangnya, bagaimana cara bekerjanya, gitu ya. Dan mereka, secara tradisional, nih, menggunakan pendekatan yang makro juga, pendekatan kuantitatif. Jadi, mereka akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan besar, gitu ya. Masyarakat X, gitu ya. Nah, kalau antropolog, enggak. Enggak pakai pendekatan makro, kuantitatif. Itu suatu kuliah tersendiri, ya, tentang pendekatan kuantitatif itu. Tetapi, kalau studi antropologi itu, lebih bicara tentang narasi-narasi yang detail, ya. Detail-detail, kisah-kisah, pengalaman, apa yang dipikirkan orang, gitu ya. Tetapi, di dalam narasi yang seperti novel itu, tersimpan persoalan-persoalan besar yang harus direspon, gitu ya. Nah, gitu. Jadi, lalu sosiolegal studies itu seperti apa? Studi tentang hukum, tentang teks, ya. Tentang dari konstitusi, undang-undang, sampai peraturan desa, itu semua menjadi bahan fokus dari orang-orang yang belajar socio-legal studies, socio-legal research, ya. Tetapi, dia tidak mau berhenti sampai studi teks saja, melainkan dia mau melihat bagaimana bekerjanya teks-seks itu dalam masyarakat, gitu ya. Nah, kedua, kesalahpahaman kedua adalah dinyatakan bahwa socio-legal studies itu ilmu yang empirik, ilmu hukum empirik. Tidak sepenuhnya benar, gitu. Karena memang socio-legal studies membutuhkan bahan-bahan yang non-legal, ya. Data-data yang non-legal. Tetapi, dia juga studi tentang teks, gitu. Jadi, dua-duanya dibutuhkan oleh orang yang studi tentang socio-legal research. Itu yang tidak dilakukan oleh orang yang studinya sosiologi hukum, gitu ya. Oke, next. Nah, sekarang bagaimana cara, sekarang masuk ke metodologi beneran. Bagaimana cara melakukan studi teks? Yang pertama, ya. Nanti yang kedua saya akan bicara tentang bagaimana melakukan studi empirik, ya. saya banyak melihat S1, S2, bahkan S3 dari Sabang sampai Merauke. Itu kok mengapa tesis, disertasi, skripsi, apalagi isi studi teksnya itu copy paste undang-undang, ya. Pasti banyak teman-teman yang ketawa. Nah, enggak gitu sih yang namanya studi teks itu. Enggak. Tapi teks itu apa dulu, ya. Tentu saja, legislasi, ya. Produk-produk legislasi, putusan pengadilan, kontrak, macem-macem. Gimana caranya melakukan analisis teks itu? Jadi, pasal-pasal itu, barang siapa tertangkap tangan mengambil milik orang lain, maka, ya, atau korupsi adalah tindakan yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melakukan apa itu, penyalahgunaan memenang dan merugikan negara, gitu ya. Itu kita cari ininya, apa keywords-nya. Apa aja tuh keywords-nya, gitu ya. Lalu, kita analisis. Kalau bunyinya seperti ini, teks ini, maka bagaimanakah subjek hukum itu dikonstruksikan di dalam teks, ya. Bagaimanakah tindakan hukum itu dikonstruksikan dalam suatu teks, gitu. Kita mikirnya gitu. Dan, kalau bunyinya seperti ini, maka, apakah teks ini menguntungkan atau merugikan siapa, gitu. Merugikan tindakan yang seperti apa. teks ini kurang lengkap, kurang melingkupi tindakan-tindakan korupsi yang tidak diatur, yang tidak dianggap tidak merugikan negara, itu kan langsung korupsi juga, gitu. Tapi kok teksnya cuma sampai di sini, gitu. Nah, kita mikirin kayak gitu. Dan, teks yang seperti ini, kalau dia merugikan subjek hukum, itu caranya seperti apa, cara merugikannya, kayak gitu. Lalu, kemudian juga implikasi-implikasinya seperti apa, kalau teksnya bunyi kayak gitu. Nah, jadi itu mempertanyakan teks, ya, secara kritikal, gitu ya, itu penting banget ketika studi tentang pasal-pasal ini. Jadi, jangan di-copy-paste saja, gitu ya. Next, Farid. Nah, dalam hal ini, dalam studi teks ini, kita bisa menggunakan, misalnya, tuntunan dari suatu teori. Sebagai contoh, kalau kawan-kawan yang belajar tentang feminist jurisprudence itu, bisa mempertanyakan teks, ya. Jadi, mengajukan pertanyaan-pertanyaan perempuan terhadap teks. Misalnya, bagaimanakah perempuan itu diproyeksikan dalam hukum itu? Dia dianggap sebagai siapa? Ini banyak banget contoh teks di mana hukum merugikan perempuan, tidak hanya di Indonesia, tapi di negara-negara yang kampiun dalam hal demokrasi juga banyak penujukan perempuan, ya. Lalu, perempuan diproyeksikan sebagai siapa? Dan, apakah pengalaman-pengalaman realitas perempuan, orang miskin, itu dihitung atau tidak oleh teks ini? Dihitung dengan cara seperti apa? Atau tidak dihitung dengan seperti apa? Dihitung itu artinya diperhatikan, ya. Kan kalau lawmaking proses yang baik itu kan harusnya bertanya kepada warga masyarakat, kamu mengalami apa sih? Kamu butuh apa sih? Apakah pengalaman-pengalaman terutama orang-orang disadvantage group, kelompok-kelompok yang marginal itu diperhatikan tidak oleh hukum, gitu kan? Nah, ini jadi pertanyaan apakah diperhatikan atau tidak di dalam teks itu, ya. Kemudian juga isu-isu apa yang diregulasi, gitu ya. Hari ini kan pada rame nih tentang RUU HIP. Nah, kenapa sih yang itu yang diurusin, gitu? Kenapa sih bukan RUU kekerasan seksual tiap hari atau dalam 30 menit di Indonesia ini ada dua orban kekerasan seksual? Kenapa bukan itu yang segera dibereskan, gitu ya? Lalu juga belum hari, bukan. aspek perempuan yang mana yang dipengaruhi oleh hukum, gitu ya. Nah, itu jadi pertanyaan juga. Lalu hukum ini merugikan atau menguntungkan perempuan atau tidak dan perempuan yang mana? Karena perempuan itu bukan kategori yang tunggal dan seragam. Ada banyak, gitu ya. Next. Next. Nah, oke. Tadi kita bicara tentang bagaimana menganalisis teks. Lalu sekarang bagaimana kalau teks itu berupa studi berupa putusan-putusan pengadilan. Dalam hal ini di depan saya mau bilang bahwa studi pengadilan itu ada dua. Kalau perkaranya sudah lewat maka yang bisa kita dapat adalah dokumen-dokumennya, ya. Putusan-putusannya. Tapi kalau perkaranya masih berlangsung di pengadilan boleh nggak kita studi datang ke pengadilan? Boleh banget. Dan sangat dianjurkan. Bagi saya studi putusan pengadilan itu sangat-sangat penting. Mengapa? Karena hukum sebagai teks itu masih berupa cita-cita ideal-ideal. tujuannya melindungi masyarakat dari kejahatan, dari keserakahan. Ideal-ideal banget, gitu. Nah, apakah yang ideal-ideal itu yang terjadi dalam masyarakat? Apakah yang ideal-ideal itu the living law? Belum. Karena kalau yang ideal sama dengan the living law nggak ada koruptor, nggak ada orang mencuri, kan? Tapi yang ideal-ideal itu seperti tadi saya sampaikan, harus mengalami ujian dalam kasus-kasus sengketa. Nah, putusan pengadilan itu, putusan yang itulah the living law. Karena itu yang betul-betul akan dijalankan. Karena itu betul-betul akan dianud. Oke, jadi saya mau bilang studi tentang pengadilan ini mohon menjadi suatu perkembangan baru di Indonesia supaya kita nggak ketinggalan. Karena akar hukum Belanda yang sama dengan Indonesia itu hari ini berkembang ke arah yang berbeda. Kita masih di tempat. Di Belanda yang disebut sumber hukum, meskipun sistemnya adalah civil law itu bukan hanya kodifikasi hukum, tetapi juga putusan-putusan pengadilan. Jadi kalau para ilmuwan, peneliti, studi-studi tentang putusan pengadilan itu kita bisa mendorong terjadinya putusan-putusan yang baik, yang hamar. Teman-teman sekarang lagi marah karena tuntutan jaksa buat kasus novel Baswedan cuma satu tahun. Kalau banyak orang-orang yang melakukan studi-studi pengadilan, kemudian menemukan pola-polanya, lalu kita mengadakan proposal, itu menjadi penting. Bagaimana cara menganalisis putusan pengadilan? Ini intinya. Banyak juga yang saya temukan itu copy-paste saja dan yang ngerti cuma yang nulis doang. Tidak seperti gitu. Jadi, putusan pengadilan itu harus direkonstruksi oleh kita sebagai peliti. Gimana caranya merekonstruksi? Mengidentifikasi aktor-aktor siapa saja yang terlibat di dalam sengketa itu. Teman-teman, pengalaman saya itu studi tentang waris. Aktor-aktornya itu bisa banyak banget. mengidentifikasi karena saya antropolog, maka saya harus bisa menggambarkan hubungan-hubungan antar pihak ini melalui gambar-gambar. Apakah hubungan darah atau hubungan pertawinan. Tapi yang penting adalah mengidentifikasi aktor-aktor yang terlibat di dalam sengketa itu. Kemudian adalah mengidentifikasi argumentasi para pihak. Kalau teman-teman studi putusan dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi, makam agung, itu kan ada novung-novung baru sehingga mereka berani untuk appeal. Itu memang harus diikuti. Jadi memang sakit perut studi tentang pengadilan. Tapi asik. Jadi teman-teman bisa mengikuti argumentasi-argumentasi saling menyalut-menyalutnya. Lalu yang lebih penting yang tidak kalah penting adalah konsiderasi dari hati. Pertimbangan hati. Di sini kita bisa lihat putusan-putusan makamah konstitusi termasuk. Bisa pertimbangannya itu bagus bagus banget. Tapi kita bisa kecewa putusannya enggak sebagus konsiderasinya itu. Itu banyak bisa kita temukan. Tapi pokoknya di pertimbangan hakim itu kita bisa melihat apakah hakim melakukan terobosan hukum apa enggak. Kan teks hukum itu sering ketinggalan dari perkembangan dan perubahan masyarakat. dalam hal ini maka hakim itu menurut Aharon Barak memiliki kesempatan emas untuk bikin hukum melalui putusannya. Makanya hak putusan hakim itu disebut secondary legislature. Jadi penting membuat hukum baru. Itu ada di pertimbangannya dan tentunya putusannya juga. Pak Ritpo aku enggak bisa lihat tulisan kalimat yang paling bawah. Jadi kita bisa melihat breakthrough itu terjadi enggak di pertimbangan hakim. Lalu kemudian apa implikasinya pertimbangan itu buat para pihak. Ada yang menang ada yang kalah. Kalau sosial legal research bisa wawancara ke para pihak ke lawyernya bahkan wawancara kepada hakimnya. mereka kalau kita bilang kita sedang studi Pak kenapa pertimbangannya seperti ini putusannya jadi seperti ini kita bisa tanya. Hakim sangat senang. Dan juga di dalam pelitian di pengadilan courtroom studies itu kalau kita menggunakan sosial legal research banyak sekali hal-hal yang kita temukan yang enggak ada di teks enggak ada di putusannya terutama untuk kasus-kasus perempuan nanti saya bisa cerita lebih jauh kalau ada pertanyaan soal itu ya. Next Nah sekarang metode yang kedua kalau kita mau studi tentang bagaimana hukum itu bekerja dalam masyarakat bagaimana masyarakat merespon hukum dalam hal ini kita boleh pakai metode yang mana aja kita minjem gitu dari ilmu sosial ada antropologi sosiologi sejarah penting ya studi tentang sejarah hukum itu dengan begitu kita bisa tahu perubahan-perubahan hukum yang pernah terjadi saya pernah membimbing suatu disertasi Pak Edi Iksan di Sumatera Utara dia bisa menggambarkan tentang perubahan-perubahan hukum dari zaman Belanda sampai hari ini terkait soal konflik tanah gitu ya dan itu sangat baik ya kita jadi belajar dari perkembangan yang pernah ada lalu juga boleh pakai dari FIB ya discourse analysis feminist study dan lain-lain nah saya sendiri mengembangkan yang disebut etnografi hukum itu meminjam dari antropologi sebenarnya etnografi itu adalah metode untuk mengetahui menginvestigasi apa sih kebudayaan suatu masyarakat kebudayaan suatu komunitas gitu ya bagaimana cara mereka berpikir mereka hidup mereka mendapatkan pengetahuan bagaimana mereka berhukum gitu itu dicari dari dengan metode etnografi ini kemudian saya saya apa gunakan untuk melakukan pelitian tentang bagaimana masyarakat memikirkan tentang hukum bagaimana masyarakat itu worldview-nya tentang hukum itu bisa dicari worldview-nya bagaimana masyarakat merespon suatu pertanyaan yang kita ajukan kepadanya misalnya tentang keadilan gitu ya bagaimana dia merasa susah senang sedih marah ketakutan atau berpengharapan terhadap persoalan-soalan keadilan yang yang terkena kepadanya nah itu bisa ditanyakan dengan studi etnografi yang kita sebetulnya andalannya itu pengamatan kita mengamati bagaimana bisa mengamati kita harus secara intensif bersama dengan orang yang kita teliti itu kita tungguin siang malam kita lihat bagaimana dia hidup gitu ya tidak sederhana sih memang studi etnografi ini ya tidak hit and run karena tidak pakai questionnaire kalau questionnaire bisa hit and run kalau ini enggak kita betul-betul memahami hidup bersama mereka gitu ya next nah studi-studi tentang social legal research yang tadi itu sangat terentang besar ya mau pakai metodenya antropologi sosiologi sejarah ya apa discourse gitu itu sangat bervariasi dan sangat membebaskan peneliti untuk melakukan studi-studinya itu tidak terbatas ruang dan waktu gitu oh ya tadi di etnografi hukum ya itu juga kita bisa pakai yang sekarang sedang dikembangkan modern etnografi atau multi-spatial etnografi jadi kalau kita studi tentang pedagangan orang di pulau batang misalnya kita diperkenankan oleh metode itu untuk pergi ke Singapura mewawancarai supir-supir di Singapura karena mereka yang biasanya tiap malam minggu pergi ke pulau batang untuk mendapatkan hiburan-hiburan atau kita bisa pergi ke kampung-kampung miskin di Jawa Barat karena para perempuan itu berasal dari sana di trafik mengalami trafficking dari kampung-kampungnya dibawa ke pulau batang gitu nah jadi ruang dan waktu ini dibebaskan kalau waktu gimana ya tentu kita studi arsif studi sejarah gitu nah oke ini social legal studies social legal research dalam pengamatan saya itu sangat dikembangkan di Inggris jadi ada social legal studies Inggris ada kalau di Eropa itu tentu saja Belanda karena banyak sekali teman-teman yang sekolah di Belanda ya di berbagai universitas di sana ya dan juga ada Amerika saya belum belajar yang Amerika ya nah ini saya kasih contoh yang di Inggris dulu di bukunya Trevor and Banakar itu ya para pengarahnya itu sangat bebas memberi nama metodenya sendiri bahkan ada social legal qualitative research ada social legal etnography ini ada theory of actors and legal officers networking jadi studi tentang networking itu penting banget untuk melihat di antara networking itu siapa sih yang paling besar pengaruhnya dengan melihat bagaimana sikap orang-orang terhadap dia gitu siapa yang paling tunduk kepada dia nah kayak gitu lalu kemudian text and discourse analysis to study the work of ombudsman ini teman-teman yang mau studi ombudsman bisa baca ya bagus sekali metodenya terus next ya ethnography of international meetings debating women's agenda in the treaties ini ada profesor di Harvard Law School Sally Mary dia itu sangat menghusus menurut saya dia menghususkan diri pada studi-studi tentang pertemuan-pertemuan di badan-badan internasional PBB khususnya ya disitu dia sangat indah narasinya itu menggambarkan tentang debat-debatnya bagaimana ketika sedang membuat lawmaking proses sedang akan menghasilkan instrumen-instrumen hukum internasional yang akan berlaku untuk banyak negara dia bisa menceritakan aktor-aktor mendebat apa gitu ya dan kemudian dia sampai pada kesimpulan bahwa ternyata orang-orang ini lebih mementingkan soal-soal prosedura daripada substansi hukumnya sendiri gitu ya itu antara lain kemuannya tapi teman-teman baca aja dia sangat sangat menarik lalu juga qualitative feminist legal research ini ada Samia Bano dan Anne Griffiths sangat menarik juga lalu modern ethnography of legal pluralism nah ini suatu wacana besar lagi ya legal pluralism itu adalah sebuah studi besar nanti kita akan ketemu di sesi yang keberapa ya sebetulnya intinya begini sih teman-teman hari ini yang namanya hukum itu tidak bisa dijelaskan entitasnya tegas banget hukum negara hukum internasional hukum adat hukum kebiasaan hukum agama itu tidak bisa karena semuanya itu mengalami pertemuan-pertemuan apalagi zaman globalisasi dimana banyak instrumen hukum internasional diadop ke dalam hukum nasional gitu dan kemudian juga orang yang bermigrasi berlalu lintas itu menjadi aktor yang menggerakkan terjadinya hibridasi hukum terjadinya adopsi-adopsi hukum nah disitu akan banyak banget pelitian-pelitian dalam situasi terjadinya pertemuan-pertemuan hukum ini gitu ya oke kemudian juga yang terakhir ini kayaknya adalah code room studies tadi yang saya sudah sampaikan bagaimana studi tentang ruang sidang itu bisa dilakukan bukan hanya melalui putusan-putusannya tetapi juga kita datang ke sana tidak boleh bicara kan kalau di dalam ruang sidang kita diam saja tetapi apa yang kita dengar kita lihat kita saksikan itu adalah data kita debat-debat di meja hijau pertanyaan-pertanyaan hakim jawaban-jawaban itu semua adalah data kita itu sungguh luar biasa kayaknya kalau kita mau studi hukum melihat ruang sidang next ya sebagai konklusi Pak Farib sebelumnya ada konklusi nih oh udah udah nggak bisa ya jadi social legal studies dengan konsekuensi metodologinya itu adalah rumah bagi studi tentang hukum-hukum interdiscipline dan ini akan sangat bermanfaat bagi mereka yang memilihat bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan gitu ya yang kedua poin yang penting adalah bagaimana social legal research method ini isinya adalah kombinasi kombinasi ya bukan salah satu jadi kombinasi antara studi tentang teks dan studi tentang empirik ya jadi dibutuhkan bahan-bahan non-legal untuk bisa menjelaskan suatu persoalan hukum tertentu gitu ya dan studi ini mendapatkan akarnya mendapatkan legitimasinya di dalam epistemologi hukum yang ada dua ranahnya yaitu studi tentang dogma doktrin konsep dasar dan yang kedua ranahnya adalah studi-studi tentang kenyataan hukum jadi itu studi hukum gitu ya dan tentu saja saya mau bilang terakhir bahwa metode social legal research ini akan sangat-sangat memperkaya studi hukum kalau kita mau bekerja sedikit lebih keras gitu ya terima kasih banyak silakan terima kasih ibu Sulis untuk paparannya yang sangat menarik saya pikir ini juga groundbreaking untuk banyak teman-teman yang dari fakultas hukum karena ini sebenarnya pertanyaan yang sering sekali diajukan tidak hanya oleh teman-teman mahasiswa tetapi juga oleh teman-teman dosen yang lain sejauh mana kita bisa menyikapi non-legal aspek jadi aspek-aspek non-hukum dalam sebuah penelitian hukum dan apakah jika kita mengambil aspek-aspek sosial riset yang kita lakukan ini tetap riset hukum rata-rata selalu pertanyaannya seputar itu tetapi setidaknya tadi yang bisa diambil juga dari presentasi Ibu Sulis adalah walaupun judulnya adalah social legal studies pendekatan ini adalah pendekatan yang berangkat dari pertanyaan-pertanyaan hukum jadi memang bukan berangkat dari pertanyaan-pertanyaan ilmu sosial bahwa metodologinya meminjam dari ilmu sosial tetapi pertanyaan penelitiannya memang pertanyaan-penelitian yang berangkat dari permasalahan hukum saya pikir kita bisa lanjut ke sesi tanya-jawab ya Ibu ya ini sudah masuk cukup banyak pertanyaan baik di chat zoom ataupun ada yang tadi pribadi ke saya ada tiga pertanyaan yang pertama nih Ibu yang pertama ini adalah mengapa dengan pendekatan sosial legal ini harus lebih banyak menyinggung ilmu-ilmu yang lain dan ilmu-ilmu lain yang seperti apa yang bisa masuk dalam kategori sosial legal studies karena kan kata sosial di depan ini sering dimaknai sebagai ilmu sosial yang lebih konvensional jadi antropologi sosiologi sejarah tetapi tadi Ibu Suli sebenarnya juga sudah mencontohkan ya fakultas dokteran pun sebenarnya bisa memakai pendekatan ini tetapi kemudian apakah riset yang dihasilkan bisa disebut sosial legal studies Ibu misalnya kemudian yang kedua apakah jenis penelitian yang tepat untuk penyusunan rancangan undang-undang selain metode Rochipi agar nantinya masukan yang diberikan bersifat implementatif dan yang ketiga apa bedanya etnografi hukum dengan budaya hukum Ibu tiga itu dulu nanti sisanya akan masuk di kloter yang kedua oke mengapa membutuhkan ilmu lain tadi saya sudah jelaskan bahwa hari ini kita tidak bisa kerja sendirian gitu pandemi COVID-19 ini saja bukan hanya persoalan dokter dan ahli virus ya tetapi juga ekonom sangat berkepentingan gitu ya kemudian juga melihat dampaknya yang luar biasa banyak orang depresi ada kekerasan rumah tangga meningkat kekerasan terhadap anak meningkat itu kan persoalan sosial banget segala macam ilmu sosial membutuhkan dibutuhkan untuk bisa menjelaskan mengapa begini mengapa begitu jadi hari ini memang sudah sudah masanya bahkan kalau di Amerika itu teman-teman ya kalau sebelum kita masuk ke sekolah hukum itu kita masuk college dulu di dalamnya itu ada sejumlah perkuliahan yang mahasiswa boleh mengambilnya nggak boleh universitas membatasi seorang mau mengambil apa saja jadi itu disebut liberal arts membuat kita terlatih untuk bertanya pendidikan di Indonesia tidak melatih kita untuk bertanya tapi melatih kita untuk menjawab saja dari TK sampai perkulian tinggi nggak pernah kan teman-teman diajarin bagaimana cara bertanya nah itu sudah kalau kita mau maju sebetulnya harus diajari bertanya karena bertanya itu cerminan dari kita kita berpikir atau nggak kita memiliki critical thinking apa nggak universitas atau pendidikan yang berhasil itu adalah yang membuat kita jadi kritis skeptis terhadap berbagai persoalan oleh karena itu dibutuhkan ilmu-ilmu lain ketika menjawab persoalan-persoalan hukum yang terus berkembang ini dalam masyarakat gitu oke yang kedua jenis pelitiang yang tepat untuk membuat naskah akademik ya gitu kira-kira ya di dalam nah teman-teman gini ya saya sangat sedih sih kalau bicara soal naskah akademik kan ada sejumlah instrumen hukum yang mengharuskan macam-macam bentuk instrumen hukum apapun itu membutuhkan naskah akademik tapi banyak banget nasa akademik yang dibuat hanya sekedar memenuhi persyaratan aja gitu ya itu sih udah menjadi rahasia umum ya atau juga ada naskah akademik yang bagus banget gitu ya tetapi kesimpulannya berbeda sama yang diomongin di atasnya gitu wah saya nggak usah sebutin nanti saya dimusuhin jenis pelitian yang tepat menurut saya keduanya itu social legal research jadi studi tentang teks-teks yang sebelumnya ada lihat kelemahannya di mana gitu ya bolong-bolongnya di mana sehingga tidak memberi keadilan buat masyarakat kemudian juga studi tentang empiriknya bagaimana masyarakat merespon soal-soal yang sedang dipersoalkan itu dalam naskah akademik kemudian yang ketiga etnografi hukum dan budaya hukum etnografi hukum itu metode untuk menginvestigasi untuk menemukan budaya hukum budaya hukum itu apa seperangkat ide-ide norma-norma ideologi bahkan tentang apa yang boleh dan tidak boleh ya hukum itu kan konsep tentang apa yang boleh dan tidak boleh jadi budaya hukum itu adalah cara berpikir ya cara mendapatkan pengetahuan berpengetahuan tentang apa yang boleh dan tidak boleh itu gitu jadi budaya hukum itu sebenarnya isinya adalah idea-ideal norma-norma bahkan ideologi gitu ya Pancasila itu sebuah ideologi gitu ya itu sih itu Mbak Dia ya baik Ibu terima kasih nah ini ada banyak sekali yang masuk ke chat saya coba saring yang mirip-mirip dijadikan satu tetapi untuk letter kedua yang dari tadi juga sudah mengantri adalah Ibu Ani dan Bapak Yus Risal silahkan Ibu Ibu Ani silahkan di unmute dulu mikrofonnya ya terima kasih Ibu Teresya Prof. Sulis saya izin mau bertanya Prof suara saya sudah kedengeran belum Mbak? kedengeran jelas Prof. Sulis saya mau tanya tentang jika penelitian itu kita awali bermula dari pertanyaan penelitian itu berupa persepsi masyarakat nah apakah pertanyaan penelitian yang berupa persepsi masyarakat itu masuk pada kajian SLS atau tidak nah sementara perundang-undangannya itu hadir jauh sebelum masyarakat menerapkan itu seperti itu jadi sekarang sudah ada undang-undangnya kemudian tapi itu sebenarnya sudah terpidahulukan pada kebiasaan ya langsung jawab atau gimana Mbak Dia? terima kasih Prof ya Ibu ya Ibu silahkan nggak apa-apa langsung dijawab aja Ibu saya kurang menangkap pertanyaannya karena persepsi masyarakatnya apa dan undang-undangnya apa itu nggak apa tapi ini boleh boleh diceritakan sedikit mungkin Mbak Ani konteksnya baik-baik Prof jadi tentang misalnya tentang undang-undang wakaf Prof tentang pengelolaan wakaf di Indonesia ini hukum Islam Prof silahkan jadi kalau dulu kan sebelum ada undang-undang masyarakat Indonesia itu sudah mengenal dan menjalankan wakaf sebagaimana pesan yang didatang dari dalam hukum Islam nah kemudian pada tahun 2004 pemerintah kan mengaturnya termasuk cara mengelolanya termasuk cara mendistribusikannya kembali itu dalam undang-undang nah jadi saya mau lihat apakah karena sampai sekarang itu kan penerapannya masih sangat jauh dari apa yang diinginkan oleh undang-undang terutama dari sisi pertanggung jawabannya Prof pertanggung jawaban pengelolaan itu Prof jadi saya sekarang mau lihat sebenarnya dari dulu apakah undang-undang ini sudah sesuai belum dengan ruh yang dipesankan di dalam hukum Islam terima kasih terima kasih Prof saya boleh menjawab ini dengan ilustrasi dari hukum waris Islam juga ya saya suji tentang itu ya apa ternyata mungkin-mungkin bisa crosscut dengan soal wakaf juga ternyata yang disebut hukum waris itu saya belajar tentang ilmu faroid di suatu pesantren di Cianjur ya saya melihat konfilasi hukum Islam melihat juga paroid gitu ya saya nggak nemu loh yang namanya hukum waris Islam itu ya lalu ke lapangan nih ke lapangan saya tanya Bu bagaimana pengalamannya waktu bagi waris si keluarga pakai hukum apa oh saya pakai hukum waris Islam gimana caranya jadi sodaranya ada lima laki-perempuan tapi yang laki-laki itu merasa nggak perlu lagi karena sudah cukup dia kasih ke sodara perempuannya semua lalu disepakati lalu kita bawa ke kecamatan kesepakatan itu diresmikan oleh kecamatan gitu ya itu hukum Islam iya kata dia nah ternyata yang namanya hukum Islam itu bukan yang tercantum di mana-mana yang saya pelajari sebelumnya secondary data enggak hukum waris Islam itu dalam prakteknya isinya adalah kompromi kompromi kesepakatan-kesepakatan jadi kita dalam studi tentang ini kenapa undang-undangnya bunyinya kayak gini dalam kenyataannya kayak gini itu mesti lebih jauh melihatnya gitu bagaimana di dalam kenyataan-kenyataannya itu ini wakaf menarik sekali sangat menarik bidangnya ya jadi bagaimana praktek-praktek wakaf di dalam masyarakat seperti apa gitu apakah dia mengacu kepada hukum misalnya apakah dia mengacu kepada hukum yang dibuat oleh pemerintah gitu ya apakah dia bikin hukum sendiri kesepakatan-kesepakatan sendiri yang mengambil sebagian-sebagian dari acuan-acuan hukum yang udah ada gitu jadi itu tuh kita mesti sensitif melihatnya gitu ya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Suri semoga cukup menjawab ya Ibu Ani nah ini pertanyaan selanjutnya seharusnya datang dari Pak Yusrisal tapi beliau ada permasalahan teknis jadi disampaikan saja secara tertulis pertanyaannya begini Bu dalam riset-riset social legal studies apakah luaran penelitian dari kajian semacam ini harus berbentuk kajian hukum atau bisa juga dengan kombinasi bidang yang lain nah mungkin di titik ini saya akan gabungkan dengan pertanyaan yang lain juga banyak juga yang bertanya seputar apakah perlu melakukan riset empiris jadi maksudnya turun lapangan atau cukup dengan studi doktriner saja sudah bisa dikategorikan sebagai sebuah kajian social legal mungkin itu dulu Bu ya terima kasih teman-teman gini ya yang pertanyaannya terakhir tadi kan hari ini pandemi kita gak boleh keluar rumah lalu gimana kita bisa dapetin data nah di seri perkuliahan yang pertama itu Ibu Inge bicara tentang digital etnography jadi hari ini dimungkinkan kita itu studi empiris dengan digital digital itu bisa menguak banyak hal ya bahkan kalau kita baca-baca buku digital etnography itu dikatakan bahwa kalau orangnya udah meninggal aja jejak digitalnya masih bisa kita pelajarin gitu jadi jangan khawatir dengan soal studi empiris itu sekarang sudah semakin banyak buku-buku yang membolehkan kita studi dengan digital secara empiris itu gitu ya nah lalu kemudian apakah itu secondary data atau primary data gitu kan buat kita gak soal buat saya sih gak soal mau disebut primary mau disebut secondary gak soal yang penting datanya itu gitu substansi datanya apa yang penting adalah apakah kita mampu mendapatkan data yang sangat mendasar sangat mendalam bukan sekedar asal-asalan gitu ya kita bisa sampai sum-sum sum-sum tulang dari suatu organ tubuh ibaratnya itu bisa dikuat gitu ya dengan data-data yang kecil gitu ya nah itu butuh-butuh ketekunan dan kesabaran dan tentu saja kemampuan untuk membuat orang yang kita tanya itu percaya sama kita bahwa data dia aman gak akan disalahgunakan segala macam gitu itu sih mungkin jawabannya tadi luarannya luaran social legal apakah harus studi empirik atau gimana bukan dalam kajian social legal apakah luarannya itu murni harus studi hukum atau bisa juga kombinasi dengan ilmu lain oh iya dong nah social legal studies itu adalah studi hukum itu rumahnya di di fangtas hukum ya di seluruh dunia kayak gitu tapi ketika mau pelitian dia boleh meminjam metode ilmu lain itu sih intinya itu ya baik ibu terima kasih saya coba lanjut dengan titipan-titipan pertanyaan yang masih mirip-mirip dulu ya bu sebelum kita lanjut ke kloter ketiga penanya kita yaitu bapak iman dan bapak edi atmaja jadi ada beberapa kawan yang punya concern yang sama nih bu mengajukan pertanyaan yang persis sama yaitu bagaimana meyakinkan rekan-rekan kita di fakultas hukum bahwa riset ini adalah riset di bidang hukum dan sejauh mana kira-kira prospek pengajaran social legal ke depan karena harus diakui juga tidak semua fakultas hukum saat ini bisa mengakomodir atau mau mengakomodir jenis-jenis mata kuliah yang masuk ke dalam kajian ini tadi pertanyaan susah banget bagaimana meyakinkan kawan-kawan karena saya juga tidak berhasil beginilah teman-teman sebetulnya apa sih tuntutan buat kita kalau kita melakukan pelitian pelitian yang berkualitas itu pelitian berkualitas yang seperti apa saya mau bilang kita itu kan lahir ke dunia ini dengan segala macam potensi kepintaran ya sebagai manusia gitu maka pelitian itu adalah karya-karya agung dalam hidup kita loh jadi semua potensi intelektual dan kepintaran yang ada di dalam diri kita itu untuk melakukan investigasi mencari temuan-temuan terhadap pertanyaan-pertanyaan yang kita sendiri ajukan ke dalam diri kita tidak boleh dibatasi oleh kerangka-kerangka prosedur dan technicality technicality justru research metode metodologi itu harus mendukung upaya-upaya pencarian kita jangan dibalik pencarian menjadi terhambat karena tidak boleh ini tidak boleh itu harus ini harus itu kalau saya sih mau bebaskan yang penting ada rambu-rambu yang kita kita bisa penuhi latar belakang argumentasi kemudian kerangka teori isinya adalah legitimasi teori kenapa kita butuh teori-teori kerangka teori karena teori itu kerangka-kerangka itu akan memandu kita untuk membuat kita sensitif di dalam mencari data data apa yang penting data apa yang tidak penting kemudian memandu kita untuk mau organisasi data yang kita sudah dapat kan data yang kita dapat banyak banget setelah pelitian itu mau diapain nah itu yang dulu saya tidak dapat dari guru-guru saya saya belajar sendiri data yang banyak itu haruslah mampu kita klasifikasi kategorisasi berdasarkan bacaan-bacaan kita berdasarkan konsep-konsep yang kita sudah punya yang membuat kita sensitif jadi pelitian enggak mungkin tanpa teori itu saya mau bilang kemudian komponen yang ketiga tentu saja adalah tesis kita tesis apa itu namanya kita men-challenge suatu konsep tertentu orang hukum kan bilang kalau teori dalam ilmu hukum itu adalah pendapat para ahli tujuh tujuh tapi pendapat para ahli itu isinya ada konsep-konsep teori itu adalah bangunan yang terdiri dari konsep-konsep yang hubungannya bisa dijelaskan sama lain trias politika itu isinya konsep-konsep semua pendapat-pendapat para ahli itu isinya konsep-konsep jadi sama aja sebenarnya teori dalam ilmu hukum dan teori dalam bidang-bidang yang lain meta-metodologi jadi tadi ya ada argumentasi biasanya dikasih judul latar belakang lalu ada teori masalah pelitian dan pertanyaan pelitian yang kedua itu adalah masalah pelitian yang dijabarkan dalam pertanyaan pelitian dan kalau disertasi saya pasti akan menuntut tesisnya apa jadi harus ada konsep yang di challenge gitu ya ketiga adalah kerangka teori yang membuat kita terlegitimasi pekerjaan-pekerjaan kita dan memandu kita kemana-mana itu yang keempat adalah metode pelitian asal itu keempat komponen itu dipenuhi udah gitu kita gak usah khawatir coba teman-teman apa namanya lihat disertasi orang di luar negeri bahkan urutannya ada yang guru saya ya Profesor Beda Beckman itu metodologi ditaruh di depan loh gak apa-apa gitu terus Profesor saya yang satu lagi metodologinya itu dikasih judul angsa hitam terbang malam isinya itu penuh dengan narasi-narasi tentang bagaimana orang Minangkabau lebih bisa bercerita nah gitu jadi jangan khawatir bahwa studi kita itu dianggap gak ilmiah dianggap bukan studi hukum gitu ya yang penting dilakukan dengan benar saya yakin dengan Profesor hukum dalam bidang apapun akan sama pendapatnya kalau soal-soalnya bagus ya bagus kalau gak bagus ya gak bagus kita sama semuanya jangan khawatir tentang soal-soal itu gitu kan nah prospek pengajaran social legal studies ke depan gimana gitu tergantung teman-teman sendiri teman-teman yang hari ini hadir di kuliah saya tergantung teman-teman merasa ini perlu gak kalau teman-teman merasa perlu ya silahkan dikembangkan kita apalagi sekarang nih akan ada tuntutan kampus merdeka ya mahasiswa akan harus diberi kebebasan untuk mengangkat sejumlah mata kuliah kuliah pilihan ya kuliah pilihan bahkan mereka harus diberi kesempatan untuk magang apa yang dimaksud dengan magang mereka boleh magang di bukan hanya lembaga-lebaga pemerintah industri lembaga bantuan hukum tapi juga langsung ke masyarakat gitu mereka diharuskan itu pertanyaan adalah apakah dalam hal ini studi social legal studies dibutuhkan gak oleh mahasiswa kita terus ibu bilang iya makasih mbak dia ya terima kasih ibu semakin jelas saya pikir arahnya nih jadi corenya memang dari pertanyaan-pertanyaan permasalahan-permasalahan hukum bahwa kemudian metodologinya ingin meminjam sosiologi antropologi sejarah itu memang menjadi lebih cair ya teman-teman nah persilahkan selanjutnya ada Iman dan ada Edi kita mulai dulu dengan Iman silahkan Iman Iman mau bertanya langsung sepertinya ibu Sulis ya terima kasih pro yang saya ingin tanyakan itu mungkin bagaimana memformulasikan metode penelitiannya mungkin yang masih saya agak bingung itu ketika kita misalnya mau mengetahui mengapa suatu hukum yang ada saat ini itu tidak efektif dan kemudian bagaimana kita merancang suatu hukum yang cocok bagi keberlakuannya di masyarakat tertentu misalnya di Indonesia begitu tentu kan kita harus apa kalau kita meminjam pengertian dari social legal studies itu kita harus bisa melihat dari sisi historical kita bisa lihat dari sisi apa antropologis dari sisi juga dari banyak sisi gitu budaya hukum yang masyarakat seperti apa nah metode penelitian formulasinya ini bagaimana kan tentu kan kita tidak bisa apa istilahnya kita 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 pukul rata semuanya tapi kita harus seperti yang Prof bilang ada klasifikasi kita harus bisa organisasi yang baik gitu bagaimana kita merancang suatu metode penelitiannya yang betul gitu yang menggombinasikan antara tadi doktrinal tapi juga ada empirical begitu nah itu bagaimana Prof seperti itu pertanyaan saya sih ya terima kasih terima kasih Iman sebelum dijawab Ibu Sulis mungkin bisa saya tambahkan sedikit mungkin bisa dicontohkan juga Bu contoh-contoh pertanyaan penelitian dalam riset seperti ini itu seperti apa sih supaya ada bayangan juga yang lebih jelas untuk kawan-kawan silahkan Ibu dijawab terima kasih ya mungkin pertanyaannya formulasi metodologi atau formulasi desain research design ya tapi gini kalau kita membuat pertanyaan penelitian mengapa begini mengapa begitu ya dalam pengalaman saya mengajar metode dulu gitu ya teman-teman itu banyak deh pertanyaan penelitian itu bagaimana hukum yang efektif ke depan dalam bidang ini masa belum-belum udah kayak gitu sih jadi kita mesti studi dulu tentang apa yang sekarang ada kita lihat teks-teks sekarang itu apa kelemahannya itu dulu dong yang dijadikan pertanyaan penelitian ya bagaimana kaya pasal ini dalam undang-undang ini bunyinya kayak gini itu menimbulkan apa gitu kan pertanyaannya harus kayak gitu itu yang harus kita jawab nanti sesudah kita melakukan analisis itu baru kita bisa jawab undang-undang itu harusnya kayak gini kayak gitu bukan dari awal udah dinyatakan itu kan sebuah rekomendasi sebenarnya undang-undang yang bagus itu seperti apa nanti itu nanti sebagai rekomendasi tapi sebelumnya dipersoalkan dulu dong apa yang sekarang terjadi kelemahannya di mana ya gitu-gitu sih itu yang mesti nah jadi tuh misalnya apakah undang-undang ini melindungi guru migran misalnya gitu ya dulu tuh sebelum ada undang-undang baru yang 2017 ya ya kita gak usah studi juga udah tau enggak undang-undang 39-2004 jadi jangan bikin pertanyaan yang kayak gitu gitu apa yang tidak perlu jawaban atau bagaimanakah bunyi undang-undang ini itu bisa gak dibikin pertanyaan pelitian terlalu gampang kan bunyinya bagaimanakah bunyi dari undang-undang ini gitu ya itu kan jawabannya adalah copy paste aja gak usah pelitian gitu jadi itu memang bikin pertanyaan pelitian itu memerlukan proses perenungan karena kita sedang puzzling problem kita sedang bikin puzzle dari problem-problem yang mau kita ajukan jadi bagaimana kita bisa membuat passing problem jawabannya adalah ikro ikro ada tiga kali ya ikro kalau kita gak membaca kita gak bisa bikin pertanyaan pelitian itu sih jadi itu bukan suatu resep-resep yang tiba-tiba kita bisa bikin pertanyaan pelitian enggak kita mesti jawab bahkan pertanyaan pelitian yang bagus itu mencerminkan kita sebetulnya belajar teori apa karena pertanyaan pelitian itu mencerminkan kita kita aliran apa gitu tanpa kita bilang kita gak usah bilang dibaca saya alirannya feminist jurisprudence gak usah bilang tapi orang yang membaca tahu bahwa saya itu studinya tentang critical year studies atau feminist jurisprudence atau social year studies kayak gitu gitu sih pak jawaban saya ya Mbak Dia apakah itu menjawab ya Mbak Dia terima kasih Bu terima kasih jadi mungkin saya bisa tambahkan sedikit jadi memang dalam riset-riset dengan pendekatan kajian sosial legal ini kawan-kawan jenis pertanyaannya sedikit berbeda dengan riset-riset hukum yang lain jadi memang jenis-jenis pertanyaannya biasanya diawali dengan kata-kata bagaimana atau mengapa sejauh mana jadi memang tipe-tipe pertanyaan yang akan membutuhkan pembuktian secara empiris biasanya seperti itu jadi memang bukan jenis-jenis pertanyaan tertutup yang hanya membutuhkan jawaban iya dan tidak tetapi lebih pertanyaan-pertanyaan yang open-ended questions jadi memungkinkan si peneliti untuk membuat pertanyaan-pertanyaan lanjutan yang lebih besar oke nah Ibu ini selanjutnya silahkan Mas Edy ada di penanyaan selanjutnya baik terima kasih kesempatannya Bu Dia Prof. Sulis ya silahkan saya ingin bertanya terkait ini Prof teknik pengumpulan data dalam LSL ini sebenarnya idealnya seperti apa apakah menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif kuantitatif atau gabungan keduanya lalu berapa mendalam atau seberapa banyak data yang kita perlukan untuk menjawab permasalahan yang akan kita angkat dalam riset terus yang pertanyaan kedua saya terkait penyajian nih Prof jadi kan tadi Prof mencontohkan riset dari ilmuwan dari Eropa atau Amerika tadi saya kurang begitu mengharap jadi apakah riset hasil riset dari penelitian SLS ini bisa disajikan semacam hasil riset semacam reportase atau gaya naratif atau semacam riset hasil riset yang tidak apa namanya yang penekatan sastras terima kasih Prof atas jawabannya terima kasih pengumpulan datanya mau kuantitatif atau kualitatif itu sih tergantung kebutuhan jadi tentu saja kita studi tentang legal text dulu ya studi social legal studi tentang textnya dulu studi tentang putusan pengadilannya dulu kalau ada putusan pengadilannya kemudian studi tentang empiriknya nah studi empirik itu mau kualitatif atau kuantitatif tergantung kebutuhan kalau kita memang mau mendapatkan besaran gitu ya besaran pemetaan misalnya bagaimanakah korupsi di Indonesia selama lima tahun kebelakang kita bisa pergi ke KPK ke ICW kita cari peta-peta korupsinya dari tahun berapa sampai tahun berapa siapa pelakunya merugikan negara secara mana paling besar mana paling kecil modus-modusnya kayak gimana itu kita sedang studi tentang besaran karena ngomongin frekuensi atau sebenarnya kalau studi kuantitatif yang beneran itu kita menguji hipotesa apakah variable X mempengaruhi variable Y dinyatakan dengan rumus-rumus statistik itu kuliah tersendiri tapi kalau kita mau studi tentang mengapa begini mengapa begitu studi tentang kedalaman merekonstruksi sebuah kasus kasus sengketa sumber daya alam misalnya konflik lahan hutan itu bisa nggak pakai kuantitatif kalau kita mau tahu bagaimana orang-orang itu berargumentasi berpikir ketakutan ruang hidupnya semakin sempit dan lain-lain nggak bisa pakai kuantitatif kita harus kualitatif lalu kita bisa studi life history method studi kisah-kisah kehidupan seseorang itu bukan studi tentang kapan dia lahir kapan dia kawin kapan dia sakit bukan itu tapi studi tentang peristiwa-peristiwa apa dalam hidup seseorang yang memengaruhi hidupnya ketika lahan hidupnya hilang hutannya hilang apa pengaruhnya buat dia implikasi-implikasi apa kemiskinan anaknya mesti kawin sebelum usia 18-15 kayak gitu-gitu studi kualitatif itu kayak gitu sangat-sangat mencerahkan bukan karena saya antropolo saya mau bilang gitu tapi sesuai dengan kebutuhan kita mau apa kemudian tadi pengumpulan data kapan kita berhenti yaitu kalau kita sudah mencapai titik saturasi misalnya kita studi kasus kasus pertama kedua ketiga kelima kalau kita studi yang 6-7 jawabannya sama ada sama 5 berarti kita berhenti di 5 dan itu sebetulnya saya mau bilang sebagai joke kapan kita berhenti mencari data kalau waktu kita sudah habis dan uang kita sudah habis ketiga hasil research-nya itu seperti apa report-nya itu juga tergantung kebutuhan karena saya itu sosial legal researcher maka saya kalau studi yang serius bikin studi-studi yang inilah seperti disertasi saya pakai sosial legal kalau saya mau bikin policy brief untuk meyakinkan para pengadil kebijakan pakai sosial legal research report-nya juga seperti format-format policy brief kalau saya mau bikin apa aja pokoknya itu formatnya report-nya bisa tergantung kebutuhan tapi isinya tetap sosial legal research mempersoalkan teks hukum mempersoalkan bagaimana teks itu bekerja dalam masyarakat kombinasi gitu itu mbak terima kasih ibu ini makin panas karena pertanyaan-pertanyaan lanjutannya juga menarik sekali beberapa datang dari teman-teman di firma hukum di law firm menarik jadi mereka bertanya apakah studi-studi sosial legal research semacam ini yang antara lain menggunakan toolsnya itu etnografi bisa digunakan dalam studi-studi di hukum business book itu yang pertama yang kedua bagaimana kita membedakan karena tadi ibu sering bilang bahwa SLS ini memang salah satu core-nya adalah riset yang empirik tetapi bagaimana membedakan studi SLS ini dengan riset-riset empiris lainnya itu juga tadi banyak yang bertanya tentang hal itu mungkin kita di dua itu dulu sebelum kita masuk ke pertanyaannya bang Stefanus ini teman-teman tadi tanya soal hukum bisnis apakah bisa dengan SLS sangat-sangat bisa dan saya sangat mengharapkan ada hasil-hasil perhatian dalam bidang bisnis dengan SLS saya mau memberi ilustrasi tentang studi yang dilakukan oleh Stuart McCauley tahun 60-an itu di Amerika dia studi tentang bagaimana kontrak judulnya itu non-contractual society itu Amerika settingnya yang kita bayangkan orang Amerika itu hukum minded jadi dia studi tentang perusahaan-perusahaan yang membuat pesawat terbang dan perusahaan-perusahaan yang menyewa pesawat terbang melakukan leasing terhadap pesawat terbang itu kontraknya dibikin sangat tentu saja ada klausul yang nyatakan kalau terjadi awan pesasi akan dibawa ke pengadilan itu apakah ketika pesawat terlambat diserahkan kepada perusahaan yang leasing itu yang harusnya menjadi kerugian besar hari ini kita bisa merasakan betul ketika pandemi tidak ada penerbangan itu kan koleks industri penerbangan ini di kasusnya Stuart McCauley itu pesawatnya terlambat dibikin itu kerugian besar buat orang yang melising apakah mereka kembali ke kontrak-kontrak yang 400 halaman yang detail itu tidak karena berperkara itu dianggap mahal kedua akan memutus hubungan bisnis jadi bisnis itu sebenarnya kan intinya adalah trust trust antara satu orang dengan orang yang lain kalau itu ke pengadilan kan terputus trustnya lalu apa yang mereka lakukan para lawyer dari kedua belah pihak berunding lalu terjadilah negosiasi negosiasi nah itu ternyata yang terjadi kemudian kita pergi ke Jepang hari ini Jepang kenapa Eropa itu menjadi Uni Eropa saya waktu itu nyikuti industri Jepang yang begitu hebat dan begitu modern apakah mereka kalau ada kasus-kasus perburuhan itu mereka menggunakan hukum perburuhan pergi ke pengadilan tidak buat mereka karena mereka punya budaya hukum yang begitu luar biasa berakar pada budaya ke Jepangannya itu ya mereka itu pada umumnya menyelesaikan kasus-kasus perburuhan dengan musyawarah siapa yang dianggap punya otoritas sebagai hakim adalah orang-orang yang mereka percaya yaitu CEO-CEO-nya di sana kan kejujuran itu nomor satu orang bisa meletakkan jabatan kalau dianggap tidak jujur dianggap menerima suap dan lain-lain jadi musyawarah difasilitasi oleh para CEO yang mereka percaya itu mereka bilang sampai ada seorang peneliti yang bilang bagi orang Jepang itu ada pemerintah yang mengatakan hukum dibuat tidak untuk dipakai karena mereka tabu sekali pergi ke pengadilan gitu nah itu Jepang yang modern gitu di Indonesia seperti apa persilisian-persilisian seorang peliti hebat yang namanya Nancy Tanner mengatakan bahwa forum-forum penyelesaian sengketa di Indonesia tapi sebenarnya bukan hanya Indonesia juga Amerika Latin Afrika Pasifik gitu ya itu di Indonesia forum-forum penyelesaiannya adalah di serambi-serambi sekolah lapo-lapo tuak di mesjid-mesjid beranda-beranda mesjid musola gitu di balai-balai desa itu jadi pergi ke pengadilan itu sebenarnya adalah the last resort bagi orang-orang seperti kita yang berbudaya hukum seperti kita gitu ya tapi kan sekarang ada fenomena yang aneh tapi itu semuanya karena politik-politik sih wah orang siar-siar kebencian saling melaporkan ke polisi itu bukan budaya hukum kita sebenarnya itu karena paksaan-paksaan politik dari para politisi yang pengen bermain curang aja sih saling melaporkan melaporkan kayak gitu gitu ya nah jadi hukum bisnis sangat menarik dan akan memberikan jawaban yang sangat mendasar kalau akan menggunakan pendekatan social legal research tidak hanya studi tentang teksnya tidak hanya studi tentang kontraknya penting sekali studi tentang kontrak tapi juga studi tentang bagaimana para pihak yang terlibat dalam kontrak itu melaksanakan kontrak-kontraknya ada suatu disertasi yang saya pernah bimbing di fakultas suku UI yang studi tentang kontrak dalam artian orang miskin jadi di mana tuh wilayah di Tangerang orang-orangnya disebut sebagai Cina Benteng mereka orang-orang miskin yang melakukan kontrak-kontrak bikin-bikin makanan di rumahnya terus dijual di pasar pagi di senen kontraknya seperti apa dalam pengertian mereka itu kontrak dicatatat jadi kertas-ketas yang kertas-ketas gelek siapa mengambil barang apa nah itu kontrak buat mereka kan nggak ada ininya kalau misalnya nggak dibayar nggak bisa laporin polisi nggak ada buktinya ya buktinya adalah dilakukan secara perdata perdata sosial tidak lagi mengirim barang sama seperti kalau saudara studi di pasar pagi itu kan banyak sekali pedagang yang transaksinya itu miliar bahkan ya ratusan juta miliar mereka nggak pakai kok pergi ke notaris pakai kontrak-kontrak pakai matrais segala macam mereka tulisnya jadi buku-buku yang jelek tanggal berapa si Anu ngambil apa lalu sanksinya apa kalau nggak dibayar sanksinya itu sangat efektif segera dikeluarkan rumor jangan dagang sama si Anu karena dia ngeplang nah itu kematian perdata buat orang yang melakukan pelanggaran nggak ada campur tangan polisi di situ gitu ya oke beda sosial legal status dengan studi asosial legal status studi hukum studi empirik yang lain bukan studi hukum itu sih bedanya kembali ke epistemologi lagi ya bu ya oke nah ini menjadi menarik untuk pengantar ke pertanyaannya bang Stefanus karena ini mendingan disampaikan langsung aja deh bang jangan tertulis biar lebih seru nih di unmute aja nih bang Stefanus silahkan jauh-jauh loh dari Sumba ini luar biasa baik makasih Mbak Dia Prof. Sulis selamat siang Aduh Bang Stefanus ya Prof. Sulis pertanyaan saya seperti yang saya sudah tulis tadi sebenarnya saya sendiri bukan latar belakang apa namanya hukum tetapi dalam beberapa studi diajak teman-teman UI juga dan beberapa teman lain dari Belanda kita melakukan studi dan menggunakan pendekatan social legal study maksud saya ini semacam metodologi dia yang kita pakai dan sah-sah saja kita menggunakan ini dalam berbagai ilmu apa menurut saya sehingga saya bertanya tadi kata Bu Sulis mengatakan oh ini fondasinya fondasi hukum begitu Bu fondasinya fondasi hukum sementara kami yang lain bukan orang hukum tapi metode ini menarik gitu dan bisa menjawab persoalan-persoalan yang ada ketika digunakan pendekatan ini nah itu itu aja apa namanya pertanyaan dari saya terima kasih banyak Oke terima kasih banyak emangnya kalau orang ahli hukum itu definisinya apa sih apakah orang hanya orang yang punya ijasa SH saya gak punya ijasa SH loh teman-teman tapi boleh diperiksa semua studi saya kan gak ada yang gak tentang hukum boleh gak orang dari sardana kedokteran forensik mengatakan studi saya social legal boleh kan karakternya itu tadi mempersoalkan teks hukum pasal-pasal kemudian kalau ada putusan pengandilannya dia persoalkan dia studi kemudian ketiga dia juga mau melihat bagaimana hukum itu dipersepsikan direspon oleh masyarakat sepanjang studinya tentang itu berarti tentang studi social legal siapapun dia gitu gitu kan ya itu Mbak Dia nah ini kemudian berlanjut dengan pertanyaan selanjutnya nih Bu jadi kan kalau di studi-studio social legal ini teman-teman sepertinya masih agak bingung membedakan ini sebenarnya pendekatan atau teori makhluk apa ini Bu social legal ini dan apakah perlu ditulis secara jelas jadi misalnya ketika mereka sedang membuat skripsi sedang membuat tesis atau disertasi perlukah ditulis secara jelas bahwa penelitian ini menggunakan pendekatan social legal ada dua pertanyaan dia nih sebenarnya yang pertama social legal studies itu apa kalau saya mau ikuti Profesor Yandy Kiroto yang mengatakan bahwa social legal studies adalah studi hukum yang hanya dalam metodenya itu meminjam ilmu-ilmu lain sudah that's it itu studi social legal jadi tentu saja ketika meminjam ilmu-ilmu lain itu berarti dia sedang melakukan kombinasi antara studi teks yang tadi saya sudah kasih tahu gimana caranya bukan sekedar potok copy paste dan studi-studi empirik sudah itu sesimpel itu penjelasannya saya mengerti kebingungan-kebingungan dari teman-teman gimana caranya mengbuat heading metode pelitian yang hari ini kita jumpaikan adalah metode pelitian itu dari S1 S2 S3 dari Sabang sampai Merauke isinya adalah metode yang digunakan adalah juridis formatif lalu dijelaskan data yang digunakan adalah 1 primer 2 sekundar gitu ya 3 gitu sebetulnya metode pelitian itu yang harus dinarasikan di dalamnya adalah bagaimanakah saudara kalau masih research akan mencari data untuk bisa menjawab pertandaan pelitian gitu jadi harus di korekan secara detail narasinya itu jadi untuk bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah pasal tertentu dari undang-undang ini memiliki apa namanya memiliki implikasi yang gimana-gimana maka saya akan menggunakan studi dokumen dan akan menggunakan sejumlah bahan undang-undang ini yang akan saya analisis dengan cara gini-gini jadi panjang lebar intinya untuk bisa menjawab pertanyaan tentang bagaimanakah hakim memposisikan kasus ini maka saya akan menggunakan sejumlah putusan pengadilan yang ini yang itu dan putusan pengadilan itu akan saya analisis dengan gitu-gitu lalu untuk mengetahui bagaimanakah warga komunitas ANU merespon undang-undang ANU maka saya akan melakukan gitu jadi gak ada yang seragam gitu loh apa gak gak seperti copy paste bukan nyotek karena memang kurang dipahami bahwa metode pelitian itu menyangkut reliability dari pelitian kita maksudnya gini teman-teman kalau ada dalam suatu ujian penguji yang melihat pertanyaan pelitian kita seperti ini jori yang kita kita pakai seperti ini data yang kita pakai seperti ini kesimpulan yang kita nyatakan seperti ini ada yang gak percaya maka dia dipersilahkan oleh kita untuk mengulangi pelitian kita gimana caranya kalau kita gak nulis metode pelitian yang rinci di dalam metode pelitian itu kita benar-benar menarasikan secara rinci apa yang kita lakukan dalam mencari data itu itu sama dengan kita mempersilahkan orang yang tidak mempercayai pelitian kita untuk mengulangi kalau teman-teman gak studi itu secara rinci semuanya kita ceritakan apa yang kita lakukan di dalam pencarian data itu bahan-bahan apa yang kita pakai bagaimana kita menganalisisnya kalau kita empirik siapa yang kita teliti dengan cara seperti apa mengapa orang itu yang kita pilih kalau kita gak ada semua informasi tentang itu maka pelitian kita gak bisa dicat ulang kan biasa terjadi pelitian pelitian sama kurang lebih sama hasilnya beda itu kan meragukan jadi kalau kita bikin metode pelitiannya bagus maka kita bisa dicek oleh orang lain kita mempersilahkan orang yang gak percaya untuk mengecek pelitian kita itu tujuannya metode pelitian teman-teman jadi jangan jangan dibalik kita jadi tunduk pada teknikality teknikality justru metode pelitian harus mendukung kita bukan metode pelitian mengerangking kita itu yang saya mau bilang terima kasih ibu sepertinya masih ada sedikit kebingungan ibu dengan walaupun mungkin kita tidak sebaiknya jangan terkekang oleh unsur-unsur teknis dalam metode riset tetapi ini kayaknya ada beberapa pertanyaan yang nadanya sama bolehkah ibu memberikan contoh kira-kira tahap ini secara metodologis tahapan-tahapan riset social legal studies ini seperti apa kalau studi doktrinernya mereka tadi teman-teman bilang mereka sudah cukup menangkap untuk kajian-kajian literaturnya tetapi untuk empirisnya sendiri tahapan-tahapannya seperti apa kemudian yang kedua ada beberapa permintaan dari teman-teman UIN Jakarta kepada Mbak Ani Yumarni yang tadi sharing sedikit tentang risetnya Mbak di bidang hukum Islam tentang wakaf nanti boleh cerita sedikit ya Mbak ya tentang risetnya seperti apa dan hasilnya bagaimana silahkan yang pertama Ibu Sulis ini ini apa seperti saya bilang tadi nggak ada resep-resep tahapan-tahapan kayak gimana jadi itu ya teman-teman gini metode riset yang kemukakan di proposal itu itu bukan sesuatu yang terpisah sendiri loh suatu apa yang nggak ada hubungannya sama yang komponen di atasnya metode riset itu adalah turunan dari pertanyaan pelitian jadi ketika teman-teman merumuskan pertanyaan pelitian nomor satu itu sudah harus dibayangkan metodenya akan gimana gitu pertanyaan nomor dua kita bertanya-tanya kepada diri kita ya kenapa pertanyaan itu yang saya munculkan pertanyaan itu pentingnya dimana akan bermanfaat karena saya studi perempuan akan bermanfaat untuk siapa gitu kan dan ketika kita merenung-merenung jadi teman-teman saya mau bilang membuat pertanyaan pelitian membuat masalah pelitian masalah pelitian itu tesis ya mencualang suatu konsep itu kita sedang membangun teori jadi nanti kalau pelitiannya berakhir maka kita menghasilkan teori itu bukan teori nggak usah teori yang gede-gede keberlakuannya luas tapi teori diminutis teori namanya lokal teori sesuai dengan skala pelitian kita oleh karena itu penting banget ketika kita merumuskan pertanyaan pelitian kalau kita gagal tidak merumuskan pertanyaan pelitian bukan hanya kita gampang didatokan di ujian tapi kesulitan kita kesulitan betul melakukan langkah-langkah selanjutnya mencari data menganalisis data apa kaitannya dengan metode jadi pertanyaan nomor satu kita ada kaitannya dengan untuk pertanyaan nomor satu itu maka metode saya akan gini-gini dideskripsikan aja untuk bisa menjawab pertanyaan nomor dua maka saya akan mencari data kayak gini-gini untuk bisa menjawab pertanyaan gitu jadi itu ada kaitannya antara pertanyaan pelitian dengan metode bukan sesuatu yang terlepas sama sekali metodenya ngarang-ngarang sendiri aja enggak jadi semuanya terkait mungkin sukar untuk dibayangkan kalau enggak doing ya jadi mesti doing saya bolehkah sedikit sharing bu tentang disertasi saya mungkin ini bisa memberikan gambaran yang lebih mudah jadi kawan-kawan kebetulan untuk studi disertasi saya yang lalu itu saya mengambil riset tentang poligami yang tidak terdaftar jadi risetnya tentang hukum keluarga di bidang hukum keluarga masuk kajiannya sendiri saya menggunakan pendekatan sosial legal tetapi metode pengumpulan datanya saya mengelakukan dengan cara case studies jadi dengan pertanyaan-pertanyaan yang tidak terstruktur jadi saya menampilkan sembilan case studies perempuan-perempuan yang saya wawancarai dengan sangat mendalam mengenai kisah hidup mereka yang pada ujungnya kemudian berujung pada keputusan mereka untuk berada dalam posisi sebagai istri kedua ketiga dan keempat jadi saya sengaja tidak mewawancarai istri pertama dengan pertimbangan kisah-kisah mereka sudah lebih banyak didengar baik dari studi-studi hukum keluarga yang lain ataupun dari kajian-kajian gender tetapi yang jarang terdengar itu sebenarnya suara istri ketiga istri kedua ketiga dan keempat khususnya dalam poligami-poligami yang tidak terdaftar artinya poligami yang dilakukan tidak dengan meminta izin ke pengadilan agama dan biasanya juga tidak meminta izin ke istri pertama nah jadi contoh pertanyaan penelitian yang saya ajukan waktu itu yang pertama saya bertanya dulu mengapa perempuan-perempuan ini bersedia menjadi istri kedua ketiga dan keempat sementara mereka sudah tahu posisi mereka itu tidak menguntungkan secara hukum artinya mereka tidak akan punya akses terhadap waris terhadap nafkah walaupun keduanya tentu bisa diselesaikan secara informal diantara keluarga kemudian pertanyaan kedua saya saya bertanya kepada mereka bagaimana mereka selaku aktor utama dalam riset ini memposisikan diri mereka sendiri di dalam keluarganya jadi tantangan terbesar yang mereka alami apa sih baik dari anggota keluarga jadi keluarga jauh dari tetangga ataupun mungkin dari kenalan-kenalan mereka dalam hidupan sosial mereka kemudian yang ketiga pertanyaan saya seputar masalah ekonomi keluarga bagaimana mereka menyiasatinya terutama jika mereka punya anak harus dipikirkan juga nafkah untuk anak bagaimana kemudian biaya sekolah mereka yang seperti itu dan yang keempat saya membawanya sedikit lebih jauh saya ingin melihat sejauh mana data-data yang saya kumpulkan di lapangan ini kemudian rap hubungannya dengan pemahaman yang semakin besar tentang perkawinan sah secara sosial jadi kita sering dengar jadi masyarakat Indonesia ini memaknai perkawinan ini kan masih pro kontra artinya apakah syarat pencatatan ini bisa dianggap sebagai satu kesatuan yang utuh dengan dilakukannya pernikahan tersebut secara agama atau syarat pencatatan ini lebih sebagai syarat administratif makanya saya mau melihat dari pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada aktor-aktor tersebut kepada ibu-ibu ini ini sebenarnya juga ada korelasinya enggak sih dengan growing recognition di masyarakat tentang perkawinan-perkawinan secara sosial dan sejauh mana kemudian hal ini bisa memberikan gambaran tentang kontestasi antara hukum agama hukum negara dan praktek-praktek sosial di masyarakat jadi kurang lebih seperti itu jadi pertanyaan-pertanyaannya sangat sangat mungkin yang satu dan kedua malah kurang hukum gitu ya untuk studi-studi dekterina karena memang di disertasi saya banyak sekali membahas tentang cinta jadi bagaimana sih sebenarnya kita memaknai konsep ini jadi tentang love tentang sacravation pengorbanan tentang ketaatan seseorang tentang ketakwaan dan bagaimana ketiga elemen ini kemudian ternyata toh menjadi tiga elemen yang tidak bisa berdiri sendiri jadi hukum mempengaruhi tiga elemen itu dan tiga elemen itu ternyata mempengaruhi budaya hukum masyarakat Indonesia nah saya lanjutkan nih ke Mbak Ani monggo Mbak kira-kira kalau Mbak Ani sendiri risetnya kemarin bagaimana teman-teman dari KUKIN Jakarta tadi sangat ingin mendengar tentang pengalaman itu terima kasih Mbak Dia saya kalau disebut Aini banyak orang yang mengira saya perempuan saya pun tidak melakukan transgender operation gitu saya masih tetap laki maaf Pak saya hukum Islam lalu belakangan saya ngambil ke fokus ke sisiologi hukum dan terakhir saya lebih fokus kepada Peminis Liga Siuri ah oke aduh mohon maaf Bapak apa-apa ya makasih Mbak Dia makasih Ibu Sulis saya Nur Yamin Aini dari UIN Jakarta gitu saya banyak mencoba mengajak teman-teman di UIN melihat hukum itu lebih dari sekedar apa yang tertulis dan yang kedua lebih dari sekedar hukum apa yang diimani oleh sebab itu saya mungkin ini juga minta konfirmasi untuk mendudukkan tiga level pemaknaan hukum itu karena punya implikasi pada operasionalisasi konsep itu dalam penelitian kalau tadi Ibu Sulis umpamanya saja menyebut law lalu mudah ada yang lain saya mencoba ketika dikatakan bahwa hukum Islam itu sebetulnya yang mana kita ingin mencoba membedakan mana yang berupa norm dan mana yang berupa law mana regulation dan mana living law tiga hirarki ini seringkali justru di putar balikan akhirnya kita kebingungan menangkap esensi hukum Islam itu apa kalau umpamanya saja David Powell umpamanya ketika dia mencoba menjelaskan ada konsep normatif yang berupa nilai-nilai yang terelaborasi di dalam tekstek hukum suci dalam hari ini Al-Quran tetapi ketika kemudian itu dioperasionalisasikan sering disebut barangkali kalau tadi yang pertama adalah nom tapi ketika kemudian mungkin biar lebih konkret beroperasi secara formal oleh kelompok dan institusi tertentu bakal berubah menjadi law nah di dalam pelaksanaannya dan dikonseptualisasikan oleh para ulama itu kata David Powell pemaknaan itu ketika coba norma tadi dikonstrupsikan lalu diterjemahkan ke dalam opini hukum maka kemudian dia berupa lagi tidak lagi apa yang sekedar diyakini dan diimani dalam bahasa iman ini yang menarik juga ketika saya mau share juga kaitannya dengan penelitian kami di Bogor itu sekitar tahun 2005 2004 jadi kalau yang ditanya apa itu hukum Islam yang mereka pahami hukum Islam itu adalah apa yang tertuang di dalam pertama dalam konsep Al-Quran lalu dirumuskan oleh para ulama tapi ini dua-duanya masih sepat nyom tapi ketika kemudian ditapsirkan ke dalam coba operasionalisasi maka apa yang diimani belum tentu itu adalah apa yang dilaksanakan jadi ketika kita tanya dalam survey apakah Anda menerima konsep bagi waris Islam itu dua banding satu 75% mengatakan iya tapi ketika kemudian mereka ditanya apakah Anda terapkan konsep itu 75% juga mengatakan tidak ini yang kemudian menjadi menarik untuk kita membawa kerana kajian apakah kasi-suliga research atau kasi-suliga research maka ketika kita mencoba memaknai maka pola-pola yang tidak terpolakan secara struktural mungkin pendekatannya sangat individualis pemaknaannya sifatnya sangat mikro maka ketika kemudian dalam sistem kewarisan sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan seperti yang Ibu Sulis juga dikembarkan atau Ibu Hiraumi itu sangat ditentukan oleh cara pandang sistem kekerabatan siapa yang bertanggung jawab dan harus membayar menanggung apa maka ketika kemudian masyarakatnya masyarakat Sunda yang bilateral seperti yang tergambar dalam populasi studi kami adalah banyaknya masyarakat Sunda ketika mereka ditanya percaya nggak dua banding satu oh kami imani tapi ketika Anda bagi kami katanya orang Sunda kami tidak melihat laki dan perempuan sesuatu tanggung jawab yang berbeda dan itulah kemudian berlaku pemaknaan yang justru bagi saya inilah fleksibilitasnya cara orang memahami hukum Islam karena dalam hukum Islam itu ada yang berupa normal ketika dioperasionalisasikan ada kaedah-kaedah teknis yang sifatnya lokal bahwa tagayurul hukum bitagayurul azmina wal amkina kaedah ini memberikan satu fleksibilitas bagi orang Islam yang mencoba menerapkan nah maka yang saya coba tangkap mungkin kita perlu membedakan mana norm mana law mana regulation dan mana living law living law itu adalah pembauran antara apa yang orang tangkap dari nilai-nilai filosofis yang ada di dalam norm dan juga barangkali dia berpikir tentang binggai teknisnya secara formal tapi ketika tidak operasional dalam konsep yang ada di dalam masyarakat maka mereka mulai memaknai yang sifatnya individual sejauh konsep dasarnya adalah masih dalam kerangka nilai-nilai keadilan Islam maka kemudian itu tetap dibenarkan walaupun banyak orang yang sifatnya salafi mereka-mereka yang sangat klasikal tetapi ketika memahami bahwa hukum Islam itu bukan sesuatu yang hanya segera di iman hukum itu adalah sesuatu norma untuk mengejuantahkan nilai-nilai keadilan itu nah disinilah saya kemudian menurunkan kadar yang norm lalu ada regulation ke dalam operasionalis di tingkat masyarakat nah oleh sebab itu saya ingin mengajak juga ketika barangkali kita memahami hukum Islam apakah tadi yang kita masukkan adalah normnya apa yang ada di dalam Al-Quran dirumuskan oleh para ulama lalu kemudian dikonstruksikan dalam bahasa regulasi yang sifatnya undang-undang atau apa yang seperti diterjemahkan oleh masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari yang menganggap hukum itu bukan sekedar aturan yang diimani tapi hukum yang menjelma dalam kesadaran untuk mengekspresikan rasa keadilan itu karena bersifat adil itu melebihi dari kita terkerangkeng pada jebakan-jebakan yang sifatnya struktural karena justru keadilan itu adalah mendekati ketakwaan yang itu adalah esensi dari hukum Islam saya boleh tanya tadi karena ini agak sedikit berbeda ketika ibu tadi mengatakan bahwa kalau antropologi itu lebih pada persoalan pendekatan individual pemaknanya sifatnya pribadi tapi ketika kita bicara juga kajiannya sisulugi hukum kan pendekatan yang mikro itu dengan beragam pola-pola ilmunya kadang-kadang agak sedikit dikaburkan antara tadi antropologi kastadis dengan mikrosisiologi kastadis terima kasih mbak dia terima kasih banyak pak noriamin sekali lagi mohon maaf ya pak salah panggil tadi tapi teman-teman sebelum ibu sulis selanjut menjawab pertanyaan bapak bolehkah kameranya dinyalakan dulu karena kita mau bikin foto bersama ini ceritanya tetapi aduh tadi telat karena ternyata teman-teman dari Indonesia Tengah dan Indonesia Timur sudah lanjut dengan sholat Jumat jadi boleh kameranya dinyalakan dulu kita bikin foto grup ini dalam beberapa kloter ya pak ibu karena dengan zoom ini gak bisa langsung sekali saya kloter pertama dulu satu dua tiga sekarang saya lanjut ke kloter selanjutnya mohon kameranya dinyalakan terima kasih jadi ada kloter yang kedua ya ya terus kemudian yang ketiga saya cepat saja ya terima kasih ya suaranya unmute ya suaranya ya ya mungkin bisa lanjut ibu menanggapi pertanyaan bapak Aini Pak Aini tadi menarik sekali yang disampaikan karena pelitian saya tentang waris itu juga seperti itu jawabannya gitu ya jadi bagaimana hukum Islam seperti yang apa ya seperti yang diakini itu di dalam prakteknya mengalami dinamika saya bilangnya kayak gitu studi waris itu ini bukan kita bukan kita saja yang bilang Pak tapi guru-guru saya ya yang studi tentang waris di Minangkabau dia pelitiannya sampai 35 tahun di Minangkabau Prof. Benda Beckman dan istrinya itu juga mendapatkan seperti yang bapak sampaikan gitu nah ini ada seorang agak muda generasinya Mark Hammett ya temennya Mbak Tita ini dari Amerika dia studi-studinya juga tentang waris Islam Pak dia mengatakan Islam seperti yang dinyatakan di dalam faroid itu dalam prakteknya itu mengalami dinamika misalnya di dalam faroid tidak dikenal anak angkat itu sebagai ali waris tidak dikenal juga gono gini tetapi di negara-negara ASEAN itu dalam prakteknya anak angkat gono gini itu dinyatakan diberlakukan gitu ya nah terus ada yang menarik seorang hakim makamah agung Pak Zamzami menulis disertasi tentang bagaimana para hakim di pengadilan-pengadilan agama Islam memaknai waris kalau ditanya hukum waris itu kayak gimana ya dia akan menjawab seperti yang ada dikompilasi di faroid tapi kalau bapak sendiri membagi waris seperti apa oh saya tidak akan bedakan antara anak laki dan anak perempuan kayak gitu Pak nah jadi sebetulnya saya mau bilang hasil-hasil dari dinamika ini hukum waris Islam itu adalah kompromi isinya kesepakatan kompromi kayak gitu itu sangat indah banget dan itu ketika saya presentasi ada orang dari Maroko yang bilang wah mau belajar dong dari Indonesia kayak gitu mereka bilangnya karena kan waris ini kan konfliknya sangat potensial terus tadi antrop sosio tentu saja antropologi yang studinya mikro tentang individu-individu itu akan dituntut sampai pada kesimpulan nanti sebetulnya kebudayaan di masyarakat itu di komunitas itu kebudayaan milenials Jakarta itu seperti apa harus bisa dijelasin gitu jadi karena kan kebudayaan bukan milik individu kebudayaan itu kan milik bersama dianut secara bersama jadi sosiologi sudah pasti sampai kepada kesimpulan yang makro antropologi juga dituntut untuk sampai pada apa ya namanya konsepualisasi dari yang mikro-mikro ini apa sih sebetulnya pola-polanya nah gitu pola-polanya dapat karakter-karakternya dapat kayak gitu sih Pak sama kita soal ini makasih terima kasih terima kasih sebenarnya ini menjadi menarik ya teman-teman karena ternyata ibu diskusi kita pagi ini juga banyak dihadiri oleh teman-teman dari UIN dan IAIN artinya ini membuktikan bahwa pendekatan ini sebenarnya lintas lintas apa ya lintas fakultas lintas bidang studi juga lintas keilmuan dan menjadi menarik sebenarnya kalau kita bisa saling bersinergi nih Pak ini dan saya juga tadi lihat ada Pak Altitri disini mungkin kedepannya terutama dalam isu-isu seputar hukum keluarga mungkin ya ini menjadi sangat menarik untuk fakultas hukum yang lebih konvensional kemudian bekerjasama dengan teman-teman dari studi hukum syariah misalnya di UIN dan di IAIN membahas mengenai masalah waris mengenai masalah perkawinan perceraian studi-studi pengadilan agama saya undang sekarang Mbak Ani Yumarni Mbak boleh sharing sedikit tentang risetnya tadi yang temuannya bagaimana gini Mbak Prof. Sulis saya mungkin sudah ini yang ketiga kali saya ikut kelasnya Prof. Sulis kebetulan saya juga sedang S3 Mbak bareng di UI lagi beresin proposal jadi mungkin ini sudah materi yang keberapa tapi saya belum punya pemahaman yang pas di SLS jadi saya ikut lagi jadi kalau riset yang tadi itu baru sedang jalan jadi belum ada hasilnya cuman sekilas mungkin untuk jika ada teman-teman yang concern di bidang pengembangan wakaf jadi kajian saya ini fokus ke pengelolaannya Mbak mungkin kalau yang banyak dikaji di sisi ekonomi Islamnya itu mungkin dari sisi pengelolaan wakaf wakafnya ya tapi kalau saya organisasinya organisasi atau lembaga masyarakat lembaga umat yang mengelola aset-aset wakaf terutama terhadap aset wakaf yang tradisional itu Mbak yang klasik yang biasa dia berupa masjid pondok pesantren kemudian wakaf yang berupa pemakaman pokoknya yang dikelola oleh masyarakat adat jadi saya lebih concernnya di situ ya oke terima kasih Mbak ibu ini nampaknya waktunya sudah tinggal 5 menit jadi mungkin diskusi yang sangat seru ini terpaksa ditutup sampai disini dulu tetapi ada pertanyaan ini Bu ada beberapa teman-teman yang mengusulkan apakah mungkin membuat kursus sosial legal secara online ke depannya misalnya dan sejauh mana dimungkinkan forum-forum seperti ini kemudian dilembagakan sepanjang yang saya tahu sudah ada asosiasi dosen sosial legal studies jadi mungkin nanti saya bisa memberitahu kepada teman-teman yang memang mengurus asosiasi tersebut dan kalau memang masih berjalan asosiasinya ada beberapa teman yang hadir pagi ini ingin masuk ke dalam asosiasi itu ya dan nanti bahan-bahan yang ditampilkan oleh Ibu Sulis melalui powerpoint untuk diskusi hari ini akan dikirim melalui email yang sudah dibagikan oleh Ibu dan Bapak di daftar hadir tadi juga beserta link Youtube dari pertemuan yang pertama tentang digital etnography jadi nanti yang ketinggalan di sesi webinar pertama bisa tetap menyimak hasil diskusinya nah diskusi yang ketiga itu mudah-mudahan bulan depan akan berbicara mengenai critical legal studies pematerinya adalah Ibu Ratih Lestarini dan Mas Farid Hanggawan nah nanti bisa lanjut berbicara lagi tentang konsep dan pendekatan yang lain tetapi untuk menutup sesi kali ini mungkin saya hanya ingin satu hal yang ingin saya bagikan jadi berbicara tentang social legal studies sebenarnya kita berbicara tentang tiga bidang Ibu dan Bapak kita bicara tentang peraturannya jadi law in the books-nya kita bicara tentang translasi hukum oleh aparat penegak hukum ataupun pihak-pihak otoritas lainnya yaitu law in action-nya dan kita berbicara tentang penerapan hukum di masyarakat oleh orang-orang di sekitar kita the grassroots people dan itu law in society jadi mencari kombinasi dari ketiga bidang ini itulah social legal studies saya pikir begitu saja diskusi wrap up-nya karena ini luar biasa sekali menarik boleh tutup tangan untuk kita semua sekali lagi terima kasih Ibu Sulis untuk materi yang luar biasa dan kepada teman-teman semua untuk atensi dan keterlibatan di diskusi yang sangat menarik sangat hidup semoga kita akan ketemu lagi di bulan depan dengan konsep yang ketiga yaitu critical legal studies sampai jumpa lagi terima kasih teman-teman terima kasih Mbak Diyah sama-sama terima kasih semua terima kasih terima kasih Ibu terima kasih terima kasih terima kasih Ibu terima kasih semuanya terima kasih Ibu terima kasih terima kasih sampai ketemu lagi semoga bulan depan Amin Mari Amin 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 Salam dari Cianjur Terima kasih 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 Terima kasih